Sandi Sute saat ini terobosan dibaca Irfan Bahdim dalam kotak penalti! Betanding di Stadion Pekansari Bogor Kamis Malam, Persis Solo dan Ranski Legon FC, kedua tim yang telah memastikan tiket ke Liga 1 musim depan tampil menekan. Persis berhasil memimpin 1-0 di menit ke-40 lewat gol yang dilesakan Irfan Bahdim yang menyambut umpan Sandi Sute. Keunggulan 1-0 bertahan hingga jeda. Sandi Sute saat ini terobosan dibaca Irfan Bahdim dalam kotak penalti! Gak gol! Jog, jog, jog! Gak gol! Dua menit babak kedua berjalan, Persis Solo mengadakan keunggulan menjadi 2-0. Kebali lewat aksi Irfan Bahdim yang menyambut asik dari Krishna Bagaskara. Ini untuk Persis Solo, bola kerusing dan cundul gol! Irfan, Irfan, lagi-lagi Irfan gue! Menit ke-54, Ranski Legon mendapatkan hadiah penalti ketika Fabiano Beltram melanggar rival Astori di kotak terlarang. Dan Alvin Tua Salamoni yang mengambil tendangan 12 pas berhasil memperkecil ketinggalan 1-2. Keunggulan 2-1 bagi Persis Solo bertahan hingga bubar. Hasil ini memastikan Persis Solo sebagai juara Liga 2 2021. Tim Liputan, Kompas TV Persis Solo yang mampu keluar sebagai pemenang setelah tadi kita saksikan.